Intro Lukanya memang belum sembuh total Tapi masa ya nak ya Di situasi yang kayak gitu Luna nih tiba-tiba jadi suka dandan Dia sering pake lipstick Dia sering minta parfum sama papa Minta disemprot-semprotin biar wangi Luna nih jadi jentil Nah apalagi kalo udah perawat cowok Dia nih maunya harus dirawat sama perawat cowok aja Kata dia Hai wassalamualaikum wr wb Terima kasih sudah klik video ini Oke wah jadi di malam ini Aku akan kembali lagi menemani kalian Dengan membawakan satu kisah horor wawa part 184 Di KHW kali ini aku akan menceritakan kisah Tentang pengalaman horor yang dialami Sama wawa beserta keluarganya wak Gangguan yang mereka alami ini Memang betulan banyak dan beragam juga Mulai dari ditampilkan sosok astral Kesurupan sampai gangguan ekstrim Yang betul-betul mengancam keselamatan mereka Dan konon katanya hal ini terjadi Karena wawa dan keluarganya ini memiliki Tiga jarang Yang ternyata bisa menjadi incaran makhluk astra wak Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya aku mau disclaimer dulu Kalo KHW kita malam ini cukup kompleks wak Dan selain itu rentang waktu kejadiannya juga lumayan panjang nih Sehingga memang ada banyak sekali peristiwa yang terjadi Selama teror ini menghantui wawak dan keluarganya Dan supaya bisa memahami alur ceritanya ini Tolong kalian lebih fokus lagi Tolong bolehlah sambil-sambil lanjut aja nyetrikanya Lanjut mangkannya tapi tolong tetap fokus ya Oke Bentar Siap ya Nah sekarang barulah Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Cikarup Tapi tunggu sebentar wak Sebelum aku masuk ke kisahnya Aku mau sampaikan satu informasi penting nih Buat wawak-wawak kesayangan aku semua Karena disini aku pengen makin deket Dan sharing lebih banyak dengan kalian Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube Membership Nadia Omara Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya wak Kalian akan mendapatkan pertama Tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa Terus ada kalanya juga nih Konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim Bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip Dan juga menyampaikan informasi detail Yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus Di samping nama akun YouTube kalian Dan juga nantinya kalian bisa saling komen Dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara channel Tapi ini gak ada paksaan wak ya Buat kalian yang mau-mau aja Cara bergabungnya juga gampang sekali wak Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara Lalu klik tombol join atau gabung Dan kalau sudah kalian tinggal langsung melakukan pembayaran Melalui dompet digital yang kalian punya Udah selesai Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami Di YouTube Membership Nadia Omara Kita tunggu kalian di room members only ya Oke wak jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama wawak kita yang bernama Bianca Halo Bianca Nah jadi ceritanya wak pada tahun 2014 lalu Bianca adiknya yang bernama Luna serta ayahnya Baru saja pindah ke sebuah kota Setelah orang tua mereka ini bercerai Nah di kota barunya inilah Bianca pun melanjutkan sekolahnya di jenjang SMA Awalnya semua baik-baik aja wak Sampai akhirnya pada suatu Senin Ketika upacara bendera sedang berlangsung Disinilah untuk pertama kalinya Bianca merasa ada sesuatu yang jangga Pada saat itu Bianca ini mendadak pusing Terus merasa badannya dingin sama punggungnya berat Dan ketika dia menoleh ke barisan guru-guru yang memang berada di seberang barisannya itu wak Disitulah secara mengejutkan Bianca melihat ada seorang perempuan berambut panjang sedang berdiri nih Disana tuh sambil melambaikan tangan ke arahnya Bianca Gitu Nah melihat perempuan itu terus melambai ke arahnya Seketika ya Bianca jadi heran Eh siapa perempuan nih Apa dia orang yang kerja di kantin ya makanya bisa dada-dada kaku nih Kata dia gitu Nah disaat itu Bianca memilih untuk mengabaikan si perempuan yang melambai-lambai ke arah dia nih kan Lalu pada saat dia mengalihkan pandangannya ke arah lain Disitulah wak tanpa sengaja Bianca ini beradu tatap lagi Tapi sama seorang penjaga sekolah penjaga sekolah ini namanya Pak Heri Waktu dia gini Nah berdua tatap Disaat itu dari jarak jauh sangat tampak Pak Heri ini sedang menatap lurus ke arah Bianca Seolah-olah sedang memantau sesuatu Tatapan aneh dari Pak Heri itu tuh bikin Bianca juga keheranan kan Kenapa bapak ini ngokok kayak gitu Lagi-lagi buat kedua kalinya dia memilih untuk mengabaikan pandangan si Pak Heri ini Tidak lama kemudian Bianca balik lagi nih mengalihkan pandangannya lurus ke depan Which is kemana ke barisan bapak ibu guru tadi yang ada di seberangnya tuh Lalu pada saat Bianca menatap ke arah itu lagi wak Secara mengejutkan perempuan berambut panjang itu Yang tadi dia tengok Ternyata Masih ada dia disana sambil lambai-lambai tangan juga Masih Hah? Gitu? Dan dalam waktu sepersekian detik wak Ketika Bianca ini tanpa sengaja Bekedip Perempuan yang tadi ada di bujung barisan sana tuh Tiba-tiba sudah berada tepat di depan matanya siapa Ada matanya si Bianca Mereka saling beradu tatap dengan jarak yang deket kali face to face gitu Dan dari jarak dekat itu Bianca bisa melihat dengan jelas bahwa ternyata Kedua mata perempuannya ada yang merah Merah terus dia ngeluarin darah kayak gitu Wajahnya hancur setengah tapi Setelah senyum gitu Memperlihatkan giginya yang tampak kecil-kecil dan tampak seperti gigi hiu Baru aja bekedip si Bianca tuh tiba-tiba Hah? Fix lah! Bukan perempuan biasa Bukan orang penjaga kantin Bukan setan ini Kemunculan sosok penyeraman itu pun seketika langsung membuat jantung Bianca deg-degan gak karuan Lalu ketika Sekujur tuba Bianca ini mulai bergetar ketakutan itu Sayup-sayup Bianca denger sosok ini ngomong Dengar aku Dengar aku Dengar aku Dengar aku Dengar aku Dia ngomong kayak gitu Apa yang dimaksud sama si perempuan ini? Pokoknya dia bilang denger aku Dengar aku Tapi yang jelas tidak bersalah Lama kemudian Bianca tiba-tiba berteriak Aku nangis kencang Aku cakar-cakar orang-orang sekitar aku Nah dia Keserupan Bianca rupanya Dan dalam waktu singkat juga Keserupan yang dialami sama Bianca ini langsung tersebar Jadilah itu keserupan masal Melihat hal itu Guru Bianca yang bernama Pak Joko Yang memang paham dengan hal-hal misi seperti ini Langsung turun tangan Dan menyadarkan beberapa orang yang keserupan termasuk Bianca Dan ketika Bianca ini sudah sadar kembali Wak Disitulah samar-samar Bianca denger Kawan yang namanya Indah Yang waktu itu lagi keserupan juga nih Tiba-tiba berteriak Manggil namakuna dia Sambil meraung-raung si Indah nih bilang Bianca mana? Bianca mana? Aku mau sama Bianca Nah Bianca yang mendengar ucapan si Indah itu Nggak jadi ketakutan lah dia Di tengah rasa takutnya itu Lagi-lagi Lagi-lagi Tanpa sengaja Bianca beradu tatap lagi nih Sama perempuan itu Nah dia bukan Sama Pak Heri Penjaga sekolah tadi Dan sama seperti sebelumnya Wak di saat itu Dari jarak jauh Pak Heri juga Cuma natap si Bianca aja Dengan tatapan yang tajam Dan juga mencurigakan Nggak ada di dekatannya Bianca ditengoknya aja dari jauh kan Makin bingung lagi lah si Bianca nih Pak Heri ini ngapa nih Nggak aku kayak gitu Aku pernah bikin salah Apa sama dia ya? Nggak apa Pak Heri Aku tengokin balik Nadia Dia tengokin balik juga aku Tapi dari jarak jauh memang Nah tapi Bianca yang memang Baru saja keserupan ini Karena dia merasa lemas kan Dia pun tidak begitu memikirkan Hal yang janggal di hari itu Wak Tapi yang jelas Itulah kejadian pertama Yang horror yang dialami sama Bianca Ya Dah tuh Singkat cerita Sejak kejadian keserupan tadi Entah kenapa Bianca ini mendadak Jadi sering keserupan aku Nadia Alhasil bapakku pun Eh bapaknya si Bianca ini pun Mengajak Bianca untuk dirukiah langsung Alhamdulillahnya Sejak dirukiah itu Gangguan yang dialami sama Bianca pun Langsung meredak tuh Gak pernah keserupan lagi Gak pernah nengok macam-macam lagi Sehingga dia pun bisa melanjutkan Sekolahnya dengan tenang Dah Tanpa terasa Waktu pun berlalu Sampailah Bianca ini Sudah lulus SMA Dan kuliah Di salah satu kampus Yang cukup jauh dari rumahnya Jadi Bianca ngekos lah Di tempat itu Jadi anak rantau lah dia Tadi Bianca waktu SMA Nah ini Bianca udah kuliah Ya Nah di saat yang bersamaan Luna Adeknya Bianca yang tadi tuh Wak Juga udah masuk SMA Kebetulan Luna ini bersekolah Di SMA yang sama-sama Bianca Selama bersekolah di SMA itu Luna tidak pernah mengalami gangguan Seperti yang dialami sama Bianca dulu Ya Semua berjalan baik-baik aja Sampai akhirnya Ketika Luna ini naik kelas 3 SMA Secara mengejutkan Luna pun Mulai diteror oleh serangkaian peristiwa Yang tidak kalah menyerang Wak Jadi sekarang settingnya Bianca kakaknya sudah kuliah di luar kota Luna yang sekarang sekolah Di tempat kakaknya Ya Nah teror-horror yang dialami sama Luna ini Bermula pada suatu malam Ketika dia terbangun Dan ingin buang air kecil Nah pada saat itu Luna ini segeralah bergegas Menuju ke kamar mandi Dan tanpa sengaja di sana Luna melihat Bianca si kakak Lagi duduk di ruang tengah Sempat ditegur sama Luna Eh kok belum tidur kakak Dah malam ini Kata si Luna kan Denger ucapan Luna Entah kenapa Bianca nih diam aja Wak Setelah selesai pipis Dia mau bawa balik lagi Ke dalam kamarnya kan Waktu mau masuk kamar Dia masih nengok tuh Bianca lagi duduk di ruang tengah tuh kan Masih disitu kakak aku Dah disitu Luna cuek aja Masuklah dia ke dalam kamar Buat balik tidur lagi Nah pas nyampe di kamar Barulah tersadar si Luna Eh Bukannya kakak aku ngekos ya Kan kakak aku gak tinggal disini lagi nih Sekarang orang dia kuliah Terus siapa tuh yang ketengok di ruang tengah Gitu kan Baru sadarnya Nah menyadari adanya keanehan itu Ngantuknya Luna nih pun langsung hilang Sekujur tubuhnya langsung berinding Dia ketakutan nih Tapi disisi lain Luna nih juga penasaran Siapa tuh sosok yang duduk dekat ruang tahu Eh ruang Ruang tahu Ruang tengah tuh Akhirnya buat memastikan dia tadi gak salah Lihat wak Gara penasaran tapi takut ini Luna memutuskan untuk keluar kamar Pengen dicek ya secara langsung Dengan jantung yang berdegup kencang Luna pun kembali membuka pintu kamarnya Lalu pada saat pintu tetep buka Nah ternyata betul Disitu Luna nih Nengok sosok kakaknya Bianca itu masih duduk Dia di ruang tengah tuh Tapi sambil Tersenyum gitu Karena sih Luna Luna kan disitu Katanya Dan tidak lama kemudian inilah Ya Allah Secara mengejutkan Sosok Bianca yang dilihat sama Luna itu Tiba-tiba macam luntur gitu loh Luntur menghilang Semacam debu menghilang Macam debu yang kena angin Set Pecah Buyar Hah Kayak gitu Masuk-masuk lagi lah ke dalam kamar Si Luna tuh menangis Dia baca-baca doa dia Tapi disini Luna nih gak berani cerita Kepada siapapun Gak ada cerita sama bapaknya Gak ada cerita ke Bianca waktu itu Dia cuma pendam sendiri aja Ya apa yang ku tengok tadi Ya Allah Ya Allah Semoga kenapa-napa lah kakak aku gitu Dia tengok Bianca Bianca orang lagi ngekos di luar kota Nah itu gangguan dari si Luna Nah sampai lah Wak Suatu hari Kala itu Bianca Ini kita cerita soal si Biancanya Bianca lagi berangkat kuliah nih Seperti biasa Lalu sekitar jam setengah 2 siang Lagi itu nah dia Tiba-tiba datang chat masuk Dari kawan aku Namanya Indra Nah secara mengejutkan si Indra bilang Bi kok lagi kuliah ya Udah denger kabar belum Tadi Luna kecelakaan motor Tunggal Di sekitar sekolah Kebetulan pas kejadian aku lagi ada disana Wak Kata si Indra Saat Bianca membaca chat itu Ya kaget lah si Bianca kan Wak dia langsung telepon bapaknya Nah pas telepon itu lagi diangkat Nah dia ternyata suara pertama yang ku denger apa Suara serena ambulan Nih 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 Makin panik lah Bianca Eh papa 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 kok ada di ambulan Luna betulan kecelakaan pak Kata dia Iya nak Iya ini papa lagi mau bawa dia ke rumah sakit Bianca kamu yang tenang ya kak ya Jangan lupa doain adekmu Ya Allah bagaimana kondisi Luna sekarang Udah lah Bianca pulang aja lah sekarang ya Eh jangan nak jangan Udah kamu gak usah pulang Kasian kamu jauh soalnya Yang penting kamu baca doa aja lah Buat adekmu Nanti papa kabarin terus Gimana kondisi terbaru Kecelakaan Luna Wak Udah lah kan karena memang bapaknya melarang pulang Alhasil Bianca pun tetap berada di perantauan Dengan perasaan yang gak tenang lah pastinya kan Wak Dia terus tuh menantikan kabar tentang adeknya Luna Dan ketika kabar itu datang dari ayahnya Seketika perasaan Bianca semakin gak karu-karuan lagi Dimana Bianca mengetahui kalo luka yang dialami sama Luna Akibat kecelakaan itu ternyata parah kali Wak Kakinya patah luka gores dari dimana-mana Koyak dimana-mana Serta darah segar terus mengalir melumuri wajahnya Luna Saking parahnya kondisi Luna waktu itu Wak Sampai-sampai Luna sempat dinyatakan koma Ini Bianca ada nih ngirimin fotonya ke kami Wak Waktu keadaan Luna babak belur Bukan babak belur ya Hancur-hancurnya itu Wak ada Tapi cuma buat kami mohon maaf Itu soalnya pesannya Bianca Wak Tapi asli lah seram kali Seram kali merinding gak Wak Nengok Luna yang separah itu Wak Ya Allah Nah akhirnya setelah menjalani perawatan intensif Alhamdulillahnya pada hari keempat Luna bangun tuh dari komanya Jahitannya juga sudah mulai mengering Dan Luna pun sudah bisa diajak bicara kembali Meskipun memang harus diopname Kabar tentang kondisi Luna yang semakin membaik ini Bikin Bianca yang ada di perantauan pun menjadi lega Sampai akhirnya Sekitar 2 minggu kemudian Tiba-tiba bapak nelpon aku Nadia Karena ingin membicarakan sesuatu yang penting katanya Nah disitu Mulai deg-degan lah Bianca ini apa nih Sesuatu yang penting apa nih Papa mau ngomong apa nih Apa jangan-jangan Luna kenapa napa gak nih Dan ketika mereka akhirnya telponan Wak Tanpa banyak basa-basi Papa bilang apa Pak kok bingung ya Bi Setelah Luna bangun dari komanya Sikap Luna tiba-tiba jadi aneh Kata bapaknya Hah aneh gimana nih Pak Ya pokoknya macam bukan Luna yang biasanya lah nak Iya emang gimana Adek kenapa Luna tuh masih opname kan Lukanya memang belum sembuh total Tapi masa ya nak ya Di situasi yang kayak gitu Luna nih tiba-tiba jadi suka dandan Dan dia sering pakai lipstick Dia sering minta parfum sama papa Minta disemprot-semprotin biar wangi Luna nih jadi gentil Nah apalagi kalau udah perawat cowok Dia nih maunya harus dirawat sama perawat cowok aja Kata dia Nah denger ucapan bapaknya Biangka langsung tediap Eh ngapa deh aku kayak gitu Biasanya gak kayak gitu Nah dia sewajar-wajarnya aja Sewajar-wajarnya aja Jadi kadang dia males dandan Ini kenapa tiba-tiba lagi Lagi berban semuanya minta dandan Tapi untuk menenangkan suasana Di sana Biangka bilang Oh Pak Mungkin itu efek obat bios kali Pak Mungkin Luna nih belum sepenuhnya sadar itu Iya juga sih Bisa jadi juga nih Bi Kata papanya Iya Pak udah tenang aja Semoga Luna semakin pulih ya Pak ya Kabari terus lah pokoknya Kondisi Luna ke Biangka ya Apa ya Kata udah papa tenang-tenang aja Nah iyalah nak Nanti bapak kasih tau gitu Singkat cerita Sekitar satu minggu kemudian Biangka kembali nelfon bapaknya Biangka yang nelfon Untuk menanyakan kondisi Luna Biangka bilang Halo Pak gimana keadaan Luna Oh Alhamdulillah baik nak Baik Luna udah mendingan Udah nurut Dan sudah tidak centil lagi Apalagi sama perawat cowok Luna udah jauh lebih baik kali lah nak Dari sebelum-sebelumnya Kata bapaknya Nah mendengar ucapan dari bapaknya Legalah aku Nadia Dan karena memang kondisi Luna Sudah makin membaik Disitu udah Biangka udah gak mikir aneh-aneh lagi nih Kan Adeknya sudah membaik Nah intinya sampai situ Nah ada tuh Singkat cerita Setengah tahun kemudian Which is 6 bulan kemudian Setelah Luna kecelakaan Wak Libur semester kuliahnya Biangka pun tiba Biangka balik lah ke rumahnya Kan which is ke rumah Luna sama bapaknya Pada saat Biangka pulang Kondisinya Luna udah bisa berjalan lagi Wak Walaupun memang masih agak-agak pincang dia nak Dan setelah melepas rindu dengan adiknya Dengan segera Biangka langsung nanya nih Semua hal atau banyak hal Tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Luna Waktu kecelakaan tunggal tuh Nah apa kok bisa kecelakaan separah ini gitu Kan belum sempet ngobrol banyak tuh Dek kok kemarin gimana deh Ceritanya bisa kecelakaan kayak ini Dek parah Wow ditanyalah semua Nah mendengar pertanyaan Biangka Luna pun dengan segera langsung menceritakan semuanya Wak Dan dari penuturan Luna inilah Biangka akhirnya tau Sebuah kisah yang selama setengah tahun ini Disembunyikan sama mereka Selama ini papa tuh selalu bilang Kalau pasca kecelakaan Kondisi Luna nih kan Terus membaik kan Makin-makin membaik gitu kan Padahal ternyata enggak Wak Padahal yang terjadi sebenarnya adalah Ada teror mengerikan yang menghantui mereka disana Biangka aku gak dikasih tau Nadia Nah apa aja yang terjadi selama itu Jadi cerita gini Setelah Luna nih sadar dari koma Wak Yang Luna ingat saat itu adalah Setiap malam Luna ini selalu melihat Ada sepasang laki-laki Dan perempuan Yang menunggunya Di depan pintu kamar rumah sakit Ingat Laki-laki dan perempuan Waktu itu Luna mikirnya Oh ini aku halusinasi nih gitu kan Alhasil udah lah Diabaikanlah sosok laki-laki dan perempuan tadi Dan Luna bilang juga Wak Selain ada dua sosok pasangan tadi Dia tuh jadi gak banyak ingat tentang Apa saja yang terjadi selama di rumah sakit Wak Bahkan apa yang dibilang sama Papa kemarin Tentang sikapnya Luna yang berubah Tiba-tiba suka pake lipstick Centil Suka pake parfum Deket-deket mepet-mepetin perawak cowok Gak tau Luna Gak ingat sama sekali Yang Luna ingat pada suatu hari Kondisi aku udah membaik aja Kak Terus aku udah diperbolehkan balik aja Nah dah tuh kan Udah selesai Udah suruh pulang Nah ketika dia sudah mau masuk sekolah lagi Luna udah mau masuk sekolah lagi Disitulah Luna denger Ada banyak sekali cerita menyeramkan dari teman-teman sekelasnya Dimana selama Luna opname dan tidak sekolah ini Wak Nih secara mengejutkan Banyak teman-teman sekolahnya Luna Yang mengaku melihat Luna berlarian di lorong sekolah Iya Allah merinding Kami nengok kau berlari-lari di sekolah tuh ha Dan gak cuman itu aja Wak Pada malam harinya ada beberapa teman-temannya Yang juga didatangi Luna di dalam mimpi Dan di dalam mimpi itu Luna nih nampak macam nangis Terus kau minta-minta tolong Luna Tolong anakku Minta tolong apa Nih entah gak tau Luna Eh kawan-kawannya Tapi gak cuma satu aja teman yang didatangin Luna di dalam mimpi Minta tolong tuh ada beberapa Ada beberapa yang didatangin dalam mimpi Ada beberapa yang nengok Luna mundar-mandir Padahal Luna masih koma tuh Dan terus Wakannya gak cuman itu aja Setelah Luna ini masuk sekolah lagi Entah kenapa Luna nih jadi pendiam Dan selalu memilih untuk duduk sendirian di pojok kelas Selalu kayak gitu Setiap jam istirahat tiba Luna nih juga gak pernah pergi ke kantin Wak Dia lebih suka berdiam diri di dalam kamar mandi Istirahat tuh masuk di kamar mandi Nah sikap Luna yang mendadak janggal ini Wak Ternyata disadarin sama Pak Joko Masih ingat kalian guru yang paham sama hal-hal gaib Nah dimana menurut kesaksian Pak Joko Nih ini dari POV-nya Pak Joko Setiap kali beliau mengajar di kelasnya Luna Kata Pak Joko Wak Di sepanjang mata pelajaran itu Luna selalu memelototi Pak Joko dengan sangat marah Bayangkan guru lagi ngajar gini Nah sama Luna Dan hal itu terjadi berulang kali Wak ya Pokoknya setiap kali Pak Joko ngajar di kelasnya Luna Pasti dipelototin terus sama Luna nih Sampai akhirnya ketika jam pelajaran Pak Joko selesai Di suatu hari Pak Joko juga mungkin Oh ada apa-apa nih sama anak ini kan Udah selesai jam pelajaran dia tegak di depannya Luna kan Terus tiba-tiba Pak Joko berteri apa Oh jadi selama ini kau yang menototin aku ya Oh ketahuan kau Ketahuan ternyata kau yang udah pake tubuh anak ini ya Cepet keluar kau Aku bakar kau Keluar ga Bisa-bisa yang kau selama ini nipu kami dengan pura-pura jadi Luna ya Cepet keluar ga kau Cepet bilang sama aku Dimana sukmanya Luna yang asli Kata Pak Joko Pak Joko engga nih Oh ini bukan Luna nih Dan teriakan Pak Joko tuh pastilah bikin semua orang yang ada di sana terkejut lah kan Eh bukan Luna tuh dia nih siapa keserupan kok dia dimasukin siapa gitu kan Terus ga lama kemudian Barulah pihak sekolah langsung nelfon bapaknya si Luna buat segera datang ke sekolah Nah setelah Papa tuh nyampe di sekolah Nah dia disitulah Pak Joko cerita semuanya Semuanya nih Apa yang sebenernya terjadi sama si Luna ini Dengan nada cemas Pak Joko bilang Pak mohon maaf Mohon maaf kali saya harus nyampaikan ini Jadi Pak selama 6 bulan terakhir ini Setelah Luna sadar dari koma Sebenernya yang ada di dalam tubuh Luna ini bukan sukmanya Luna Pak Bukan sukmanya anak bapak Melainkan sesosok jin Yang sengaja ingin mengendalikan Luna Terkejutlah bapak aku Eh masuk Pak Joko gimana nih Terus sekarang sukma anak saya dimana Sekarang sukmanya Luna lagi disembunyikan Pak Saya tau tentang hal ini setelah tadi malam ada seorang kakek-kakek yang datang ke mimpi saya Kakek itu minta tolong sama saya supaya saya bisa membantu menyelamatkan sukma cucunya yang sedang ditahan Kata Pak Joko Nah disaat itu Pak Joko pun menceritakan ciri-ciri kakek yang datang ke dalam mimpinya itu Dan berdasarkan ciri-cirinya itu Papa sangat yakin bahwa sosok kakek yang dimaksud sama si Pak Joko siapa? Mbah Kakung Memang bapaknya papa anak dia kakeknya Dan setelah mengetahui kalau Mbah Kakung ini sampai datang ke mimpinya Pak Joko Disitulah Wak Papa langsung sadar kalau kondisi Luna memang sedang dalam bahaya Papa bilang Kenapa ini bisa semua terjadi Pak? Siapa yang sudah menahan sukmaya Luna? Anak saya salah apa? Nah mendengar pertanyaan Papa disinilah Wak Pak Joko pun mulai bercerita lebih detail lagi Dan to be honest ini juga sebuah kisah baru yang kita dapat dari KHW Wak Ya dengar Jadi Pak di wilayah sekolah ini memang ada sepasang jin suami istri Yang mewujudkan diri mereka menjadi korinnya Ayu dan Dimas Siapa Ayu dan Dimas ini Nadia? Jadi Ayu dan Dimas ini adalah alumni dari sekolahnya mereka Wak Mereka berdua meninggal terlindas trak di jalan depan sekolah Ya saya gak tau dengan pasti nih Pak apa yang sebenarnya terjadi di dunianya mereka Tapi yang jelas di alamnya mereka di alamnya sosok inilah Di alam sosok-sosok ini Dimas sama Ayu ini sudah menjadi suami istri Dan Dimas ingin menjadikan Luna sebagai istri keduanya Ya ada kayak gitu Nadia ada Ada wawak kita ngalamin kayak gini Wak Nah kata Pak Joko kalian masih ingat gak? Jadi sosok laki-laki sama perempuan yang ditengok Luna waktu di rumah sakit tuh Yang dekat depan pintu kamar Nah itulah dia Ayu sama Dimas tuh Dan ini kejawab juga Wak alasan kenapa pada saat nama Luna ini jadi suka berdandan Karena sosok Ayu itu lagi merasuk ke dalam tubuhnya si Luna Itulah kenapa Luna jadi suka dandan Dari rumah sakit udah dipantau nih sama Ayu dan Dimas ini Wak Nah karena disitu Pak Joko udah tau kalau gangguan Ayu sama Dimas ini sangat-sangat mengkhawatirkan Disitulah Pak Joko bilang ke si Papa Pak kebetulan saya punya kenalan Ustadz di Jawa Timur Namanya Ustadz Daud Beliau sangat ahli kali dalam menangani hal seperti ini Gimana kalau kita pergi saja berkunjung ke sana Jika memungkinkan kita ajak juga lah beliau datang ke sini untuk mengobati Luna Nah Papa yang memang khawatir dengan kondisi Luna Akhirnya setuju lah Wak dengan saran dari Pak Joko itu Dipanggil apa Ustadz tuh Wak? Gak tau Wak kunanya dia di perantauan Gak tau sampe segitunya tuh Wak Ustadz Daud ini pun berkenan Wak Untuk datang langsung ke rumah mereka Ke rumahnya si Luna Untuk segera diobati Dan by the way aku dari tadi gak ada bilang mereka tinggal dimana ya Ini jaraknya jauh kali Harus pergi pake pesawat Wak Dari Jawa Timur ke daerah mereka Tapi disini biangka memang gak mau bilang dimana tempatnya Sampai didatangin nih Pak Ustadz ini Dan disana Pak Ustadz Daud pun langsung segera merukiah Luna Ketika proses rukiah ini hampir selesai Disitulah akhirnya sosok Ayu Betulan keluar Wak dari tubuhnya Luna Dan Luna pun akhirnya bisa sadar kembali Tapi kali ini dia terbangun betulan dengan sukmanya sendiri Wak Jadi bukan kerasukan Udah betulan asli Luna yang balik Jadi macam tukeran sukma gitu loh Wak Dan setelah Luna sadar ini Gantianlah Pak Ustadz Daud yang menghampiri Papa Untuk menceritakan semuanya Nah ini kalian harus makin fokus lagi ya Makin fokus lagi tolong please Jadi ternyata yang ngerasukin Luna selama ini siapa? Ayu Dan berdasarkan yang dilihat oleh Ustadz Daud Kecelakaan yang menimpa Luna kemarin ternyata merupakan ulah dari sosok Dimas Nah Dimas ini kan katanya memang ingin mengincar Luna untuk menjadikan dia istri dalam di alam sana kan Wak Dan untuk memenuhi keinginannya itu Dimas ini memang sengaja melakukan banyak cara Supaya bisa membuat sukma nya Luna ini terpisah dari tubuhnya Dan cara yang dipilih sama Dimas adalah Dengan membuat Luna kecelakaan tunggal Harapannya terpisah sukma nya Gara kecelakaan itu Nanti keima lah caranya Pokoknya itu yang diambil sama si Dimas Barulah nanti dia bisa dinikahi itu di alamnya sana Tapi ternyata setelah Luna kecelakaan ini Wak Dimas tetap gak bisa menikahi sukma nya Luna Kenapa? Karena ternyata sosoknya Ayu Which is istri pertamanya Dimas di dunia gaib lah gitu ibaratnya kan Sudah lebih dulu menyembunyikan sukma nya Luna ini Di pohon bambu dekat lapangan sekolah Terlepas sukma nya si Luna kan makanya dia koma Nah ini udah di guru diambil si Ayu dulu Disembunyikan di pohon bambu Gak bisa Dimas nikahin gak ada sukma nya Jadi seolah-olah Ayu ini macam gak mau diduakan gitu lah Wak Dan selagi sukma nya Luna ini disembunyikan Ayu sendirilah yang selama beberapa bulan itu Merasuki tubuh hadek aku Nadia Dan berpura-pura jadi Luna Hah ngerti kalian sampe sini maksudnya kan Tapi pasti banyak juga dari antara kalian yang penasaran Kok bisa Nadia Luna ngalamin teror sampe segitunya Dah hampir mau mati loh Luna tuh Jadi setelah proses rukiah itu selesai Ustadz Daud ini juga menceritakan kalo hal itu terjadi Kenapa Luna sampe diteror kayak gini kali Hal itu terjadi karena Luna ini memiliki sesuatu Yang oleh orang-orang disebut sebagai judul kita hari ini Wak Iga jarang Kalo sekarang kalian browsing nih ya Iga jarang itu memang sering sekali disebut sebagai tulang renggang Atau tulang wangi Dan menurut kepercayaan Jawa Wak Tulang ini ada di antara tulang rusuk Dan konon katanya orang-orang yang memiliki iga jarang ini Biasanya memang akan lebih peka sama makhluk gaib Dan selain itu mereka yang iga jarang ini Wak sering sekali menjadi incarannya makhluk astral Pak Daud bilang kalo selain Luna Sebenernya aku Nadia Bianca ini juga iga jarang Itulah kenapa waktu siapa Waktu Bianca SMA dulu dia kan lumayan sering ngalamin gangguan mistis kan Dia jadi lebih sering keserupan Nah inilah dia alasannya Wak Tapi untungnya pada saat itu Bianca ini langsung dirukiah Makanya dia langsung aman-amananya sampe dia lulus sampe dia kuliah tuh Bedanya sama Luna adeknya disini Luna kecolongan Wak Dia baru dirukiah setelah semuanya terlanjur kejadian Nah kayak gitu Nah terus ini belum selesai nih setelah Luna dirukiah Terus udah gak ada lagi gangguannya Bianca juga sudah mendengar semua yang dirahasiakan sama bapak sama adeknya selama dia di kuliah itu Bianca yang pada saat itu masih libur semester Akhirnya reunian lah ini sama beberapa temen-temen SMA aku Nadia Kan lagi balik kampung tuh Pada saat itu Bianca juga bertemu sama Indra Masih ingat kalian orang yang pertama kali ngabarin si Bianca kalo Luna nih kecelakaan kan Indra ada di reuni itu Dan di reuni tua Bianca pun menceritakan semua kejadian horror yang dialami sama Luna Selama dia di perantauan Kan enak kali buat diobrolin tuh kan Setelah Bianca cerita Tanpa diduga-duga Indra ini justru mengatakan hal yang bikin Bianca makin kaget lagi Si Indra bilang disitu Wak Bi Kok masih ingat sama Pak Heri penjaga sekolah kita tuh Eh iya Wak aku ingat Dia tuh dulu sering kali loh tiba-tiba ngawasin aku dari jauh Kenapa dia? Kok tau sesuatu? Hah? Ada salahku sama dia Indra? Bukan Kok gak ada salah? Yang ada malah Pak Heri ngerasa bersalah sama kau Kata si Indra Hah? Maksudnya gimana nih? Kemarin aku lagi main ke SMA Gak sengaja aku ketemu sama Pak Heri Dia nanya-nanya soal kau Bi Disitu Pak Heri bilang sama aku Kalo kau tuh memang punya iga jarang Pak Heri tuh udah tau dari dulu Wak Kalo aku tuh sering jadi incaran makhluk astral di sekolah Tapi kegara satu dan lain hal Pak Heri nih gak bisa ngasih peringatan sama kau secara langsung Itulah kenapa Pak Heri tuh cuma bisa ngawasin kau dari jauh aja Kata si Indra Tuh ya kaget aku denger kayak gitu Nadia Iya Allah Jadi itu alasannya Terus terus apa lagi yang kau tau dari Pak Heri tuh? Nah berdasarkan cerita dari Indra Wak Katanya disitu Pak Heri bilang kalo kawasan sekolah mereka itu memang angker Pak Heri sebagai warga asli disana sangat tau sekali sejarah dari lahan sekolah itu Jadi ternyata dulu lahan sekolah mereka ini adalah tempat tinggalnya Para roh-roh jahat Sehingga energi disana juga jadi sangat negatif kali Makanya kalo mau ada pembangunan di lahan tersebut Sosok-sosok yang ada disana atau mereka-mereka ini akan mengajukan persyaratan terlebih dahulu Misalnya kalo ada pihak sekolah yang mau mendirikan sebuah ruangan aja lah gitu Macam ruangan kelas baru lah gitu kan Maka mereka harus mengadakan selamatan Macam disuruh beleh ayam lah Beleh kepala kambing lah kayak gitu Tapi makin kesini ternyata aturan itu pun makin ditinggalkan Wak Nah hal itulah yang diduga membuat mereka-mereka ini marah Sehingga yang terkena imbasnya adalah para-para tukang yang lagi mendirikan bangunan baru di tempat itu Memang banyak ternyata Wak tukang-tukang yang mengalami kecelakaan kerja di sekolah itu setiap kali ada pembangunan Bahkan setelah bangunan ini baru selesai didirikan nih Wak ya Bukan tukang lagi Ada banyak sekali siswa yang juga mengalami kecelakaan Jadi mereka yang kecelakaan-kecelakaan ini macam jadi pengganti tumbal gitu loh Wak Dan seramnya lagi nih Aduh merini aku bagian sini Dan seramnya lagi di setiap angkatan Pasti ada yang kecelakaan Karena betulan di angkatannya biang kalau ada siswa yang meninggal gegara tersedak tau kalian Gegara tersedak meninggal di sekolah Terus di angkatan di atas kami tuh Nah dia itulah Ayu sama Dimas yang meninggal gegara terlindas truk di sekitar sekolah tuh Dan di angkatan Luna Nah ini Luna sendiri yang mengalami kecelakaan Tapi untungnya disini Luna gak lewat Masih bisa diselamatkan kan Wak Dan Pak Heri juga bilang kalau kebanyakan mereka-mereka disini mengincar siswa-siswa ya itu Ya yang punya iga jarang itu Gitu Dan setelah Bianca, Luna, dan papanya mengalami serangkaian Kejadian menyeramkan ini Akhirnya nak setelah Luna lulus SMA Kami semua pun memutuskan untuk pindah kota lagi Pindah Alhamdulillahnya sejak mereka pindah semuanya berjalan aman Semua berjalan baik-baik saja Alah Oke Wak jadi itu tadi pengalaman horror yang dialami sama Bianca dan juga keluarganya Dan sebenarnya cerita yang disampaikan sama Bianca ini di emailnya Wak lebih panjang lagi Mulai dari gangguan sosok-sosok yang menyerupai mereka sekeluarga Suara sahutan perempuan yang ikutan nyanyi lagu Don't you remember Adele Wak Don't you remember Sampai dengan kesaksian tetangga di sekitar rumahnya Bianca ini Yang sering mendengar Bianca sama Luna menangis menjerit-jerit tiap jam 3 pagi Menjerit kok Bianca jam segitu Nggak pernah Mau ditepu aku sama bapak Aku nggak ada Dan yang kayak tadi ku bilang Wak Di emailnya juga Bianca melampirkan foto kondisi Luna pada saat kecelakaan Dan sesuai permintaan Bianca Bianca hanya mengizinkan aku dan tim saja yang melihat foto itu Betulan ngilu kali rasanya Wak Perban tuh dimana-mana Udah nggak nampak lagi mukanya Luna Pantesan koma Luna Merinding Ngamain nengok Perban tuh tembus-tembus semua darahnya apa Darahnya Luna Kita doakanlah sama-sama semoga teror yang pernah menghantui mereka ini Tidak pernah terulang lagi Bahkan keketerunan-keterunan berikutnya Amin Dan semoga Bianca serta seluruh keluarganya dilindungi dalam keadaan apapun oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk video-video dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye